Sejumlah rumah yang dijadikan rumah kos di Jalan Kebun Kacang 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa Siang terbakar. Warga sekitar langsung mengevakuasi barang-barang berharga mereka karena takut api menyambar rumah mereka. Sementara sejumlah warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah seorang penghuni kos yang melihat kejadian tersebut tak sanggup menahan tangis. Menurut warga, api pertama kali terlihat di atap rumah yang dijadikan sebagai tempat kos khusus putri. Diduga kuat kebakaran di picu hubungan arus pendek listrik. Orang pada teriak, api-api saya keluar buru-buru, nah di jasa anak-anak saya. Masa, apa gimana? Nggak tahu deh. Kosong ini dari kosong ini. Ini kosong lagi, kosong atau gimana? Ayahnya kosong dia. Kosong, ada kebuninya ya? Kosong dengan listrik atau gimana? 12 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya di jalan Kartini 4, sawah besar Jakarta Pusat tadi malam juga ludas terbakar. Akses jalan sempit sempat membuat petugas sulit untuk menjangkau lokasi kejadian. Api dengan cepat membesar dan menghabiskan seluruh rumah yang ditinggal penghuninya ini. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran. Bernardi Sofian Firdaus, kontributor Jakarta.